ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya teman-teman ya bersama saya di YouTube channel Deni Jayamontir ya kali ini ya kita ganti nama jadi sedikit penjelasannya kali ini tentang tangki cadangan air radiator atau reservoir ya untuk mobil solar atau mobil-mobil bensinnya karena semua kendaraan pasti ada untuk tangki cadangan atau reservoir air radiator ya jadi untuk tangki cadangan atau reservoir itu gunanya untuk menyimpan sisa air yang ada di radiator kemudian apabila nanti mesin panas itu akan kembali tersedot lagi ya untuk mendinginkan bawasannya radiator apabila selang itu rusak atau selang itu putus maka air yang ada di radiator akan terbuang ya terbuang sia-sia jadi bisa menyebabkan mesin itu panas karena air yang ada yang ada di radiator itu bersirkulasi ya apabila dia penuh kemudian lari ke tangki cadangan ya atau reservoir seperti halnya dari mobil ini ya ini untuk tangki cadangannya ya nih selang untuk untuk lari ke tangki cadangannya jadi hal seperti ini itu harus perlu diperbaiki ya dibilang atau dikatakan itu sepele ya teman-temannya tapi sangat berbahaya ya untuk mobil berkendaraan atau muatan berat apalagi kita sedang dalam perjalanan jauh ya apabila mesin sudah panas temperatur naik itu bisa menyebabkan mesin ngejim ya karena tidak ada sistem pendingin untuk mobil itu sendiri ya ini yang saya jelaskan untuk mobil solar ya kenter 125 HD ya jadi untuk peran tangki cadangan pun dikatakan sepele tapi sangat pentingnya untuk sistem pendingin mesin karena itu tadi yang saya katakan apabila air ketika sudah panas atau berlebihan maka dia akan masuk ke selang itu kemudian masuk ke reservoirnya ya atau tangki cadangan radiator ini nanti akan kita ganti untuk selangnya kita perbaiki supaya untuk pendingin mesin mobil ini kembali normal ya karena kemarin keluhan supirnya mesin tidak bertenaga kemudian dari tempat atur panasnya selangnya itu menunjukkan jarum sampai H ya H itu artinya hot kalau C itu cool ya cool itu berarti dingin jadi nanti akan kita ganti selang ini supaya kembali normal untuk pendinginnya jadi untuk teman-teman saya sekedar berbagi pengalaman atau ilmu ya untuk yang belum mengetahui bahwasanya tangki cadangan atau reservoir itu sangat berperan penting juga ya untuk mesin yang berada di kendaraan atau mesin-mesin lainnya ya apabila teman-teman dari video ini mendapatkan inspirasi atau seperti apa atau masukkan komen dan sharing saja tidak apa-apa ya teman-temannya karena dalam dalam hidup ini ya untuk belajar sih semuanya karena apabila tidak kita tahu ketika kita nanti punya mobil kita bisa tahu bahwasanya fungsinya itu seperti apa jangan ragu ya teman-teman untuk berkomen teman-teman atau ngasih masukan untuk saya karena saya juga masih belajar ya jadi nanti video selanjutnya akan kita review ya ini untuk penjelasannya saja bahwasanya nanti akan kita ganti selang balik dari tenggi radiator ya yang menuju rasier poir karena apabila sudah panas tutup yang ada di radiator ini ya ini teman-teman ya ini karet ini ya ada pernya ketika sudah panas nanti dia akan naik ya akan main seperti ini disini kalau dia sudah tidak main berarti sudah tidak berfungsi ya karena untuk karet ini akan menutup celah ini ya celah lubang disini apabila tidak menutup di air akan muntah atau keluar dari tangki cadangan ini ya nanti dia ketika panas baru ini membuka masuk ke tangki cadangan ketika sudah dingin dia menutup lagi menutup lubang ini ya baru nanti air yang disini yang dingin kasut sedot lagi ya kesitu kedalam karena bersirkulasi terus ya untuk mendinginkan mesin blok-blok disitu ya oke teman-temannya sekian saja ya dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like komen dan subscribe ya teman-teman terima kasih Terima kasih.